Partai Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal ini diumumkan langsung oleh sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, di Nasdem Tower Jakarta Pusat, Senin 22 Juli 2024 sore. Keputusan ini diambil usai Nasdem menggelar rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh. Dalam kesempatan itu, Hermawi juga menyebut bahwa Anies diberi kebebasan oleh Nasdem untuk menentukan siapa calon wakil pendampingnya. Namun Anies tak boleh menjadikan kader Nasdem sebagai calon wakil gubernur. Tapi ternyata sore ini kami telah membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI. Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Sementara itu, Partai Gerindra resmi mengeluarkan keputusan untuk mendukung Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi maju pada Pilkada Jawa Tengah 2024. Melalui sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dikatakan bahwa Gerindra menilai Ahmad Lutfi sebagai sosok yang tepat diusuk karena telah berdinas lama di Jawa Tengah sehingga diyakini mampu memimpin provinsi tersebut ke depannya. Kemudian Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Dr. Andas Haji Ahmad Lutfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah. Itu beberapa nama yang Pak Prabowo putuskan untuk maju menjadi calon pemimpin, calon gubernur yang akan dipilih dalam Pilkada tanggal 27 November yang akan datang. Kami harap seluruh kader Partai Gerindra segera mempersiapkan diri untuk memenangkan calon gubernur yang akan kita majukan dalam Pilkada yang akan didaftarkan 27 Agustus. Namun dalam kesempatan itu, Muzani belum mengumumkan dukungan terkait pendamping Ahmad Lutfi untuk maju pada Pilkada Jateng 2024. Meskipun belum diumumkan, namun berhempus kabar bahwa Gerindra kemungkinan besar akan mempertimbangkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangaram, sebagai salah satu nama calon pendamping Ahmad Lutfi. Terima kasih telah menonton!